Salatu wassalamu alaikum Ya imam al-mujahidin Ya Rasulullah Kemudian selanjutnya Kesalahan yang ketiga Ya kesalahan yang ketiga Ketika sudah melakukan takbiratul ikhram Tidak mau untuk bersedekat Ya disunnahkan Di dalam hadis Wail bin Hujar radiyallahu'an Kita meletakkan kedua tangan di atas dada Atau di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudir radiyallahu'an Di atas perut Atau hadis Ali bin Abi Talib di atas pusar Tiga-tiganya boleh Ini penafsiran dari ulama Jelas penafsiran daripada puqaha Karena secara khusus Menyatakan harus di atas dada Atau harus di atas pusar Atau harus di atas perut Itu ya kita katakan Tidak ada dalil yang secara signifikan Menyebutkan hal yang demikian Dalam hadis Wail bin Hujar Mengatakan di atas dada Itu pun kalimat tambahannya itu Banyak dikritik oleh para ulama Tapi ala kulihau Kita katakan Kita meletakkan kedua tangan Boleh di atas dada Boleh di atas perut Boleh di atas pusar Ada pun yang di atas pinggang Itu hadisnya doib Hadisnya apa? Doib kita katakan Ada pun meletakkan kedua tangan Di leher Itu pun juga kesalahan Banyak kan kelebihan Lebai ini orang seperti ini Seperti itu Jelas ya Tidak benar juga Walhasil antum boleh meletakkan Kedua tangan antum di atas dada Boleh di atas perut Boleh juga di atas pusar Para ulama itu sepakat Meletakkan tangan kanan Di atas tangan yang kiri Kemudian kedua tangannya itu Boleh diletakkan di atas dada Di atas perut Atau di atas pusar Jelas ikhwan? Sepakat Jadi nanti Kalau sekiranya di antara antum itu Melihat ada orang Yang meletakkan kedua tangan Di atas perutnya Atau di atas pusarnya Benar adanya Begitupun juga di atas dada juga Benar Yang salah di pinggang Atau di lehernya Seperti ini yang salah Jelas ya Taib Ada sebagian orang yang gak mau Irsal saja Ya Subhanallah tidak mau meletakkan Tidak mau bersedekat Ketika melaksanakan ibadah solat Ini termasuk menyelisih sunnah Nabi SAW Termasuk kesalahan Ketika di dalam Melaksanakan Ibadah solat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!